Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia dan dalam kesempatan kali ini juga kita menggunakan mod yang cukup istimewa ini adalah mod bus berlian jaya yang menggunakan bodi mhd dengan menggunakan stasis mercedes-benz 1626 untuk status modnya ini berstatus sel ya temen-temen jadi bila temen-temen berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah dan untuk mhd-nya ini seperti biasa dari Mas Angga Saputra dan favorit mediawan dan untuk versinya ini versi yang keempat ya atau versi yang terbaru ini pokoknya sudah update-an yang paling final gitu ya untuk update-an final itu hanya ada satu ya satu unit gini tapi nggak apa-apa yang penting itu yang sudah terbaru ya ini tentunya sudah dilengkapi dengan dengan fitur-fitur yang cukup unik ya dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai untuk perjalanannya Oke kita sedang berada di Terminal Wonogiri sekarang ini ini perjalanan santai ya Hai dan terlihat di sini untuk kipas yang bagian atas itu sudah bisa bergerak ya mantap juga di bawahnya itu sudah ada tempat pembuangan AC atau apa itu yang bagian bawah itu dan untuk variannya ini menggunakan wild of dari adebutro ya dan untuk spionnya ini sudah menggunakan spion seperti mod SDD atau UHD ya jadi sudah menggunakan yang terbaru nanti saya harap itu yang mod dream coach itu untuk spionnya seperti ini ya jadi lebih rapi gitu jadi lebih mantap mempesona ya dan untuk tampilan dari interiornya ini ini ya ya ada perbedaan ya tentunya tetapi untuk tarikannya sendiri itu saya malah lebih suka yang versi tiga gitu ya entah kenapa agak realistis gitu ya kalau sekarang itu kebanyakan modnya ini terlalu kencang gitu ya tapi kembali lagi masalah selera ya mungkin teman-teman mungkin ada yang seleranya itu tarikan yang sangat kenceng mungkin ada tarikan yang pelan saja ya karena saya suka itu dengan bus pariwisata jadi saya itu lebih suka tarikan yang santai ya jadi lebih enak gitu dan disini sudah juga dilengkapi dengan toilet ya dan perbedaannya lagi tuh untuk pintu bagian belakang itu menggunakan pintu biasa ya kalau versi tiga itu kalau nggak salah menggunakan sliding door dan juga untuk animasinya untuk pembuka bagasi ini dibuka semua ya kalau yang versi tiga itu hanya dibuka bagian satu saja ya yaitu bagian tengah saja jadi lebih realistis gitu tapi ini sudah mantap banget ya pokoknya apalagi sudah free update gitu ya ini versi yang lembat Oh ada bus ngeblong gitu di depan mantap ya kita coba ngeblong aduh nggak kentuk dong untuk kodenim atau motobab yang saya gunakan ini masih ori semua ya teman-teman jadi orinya maleo karena saya mau pasang OBB itu ya agak mager ya karena ya jarang main busit juga karena sekarang itu sudah ada pekerjaan gitu ya dan sekarang itu sudah agak jarang untuk nonton ini Hai terus ngomong-ngomong masalah yang SR2 ajd yang kemanin situ teman-teman untuk liverynya itu agak sulit ya untuk mencarinya karena dari mom mas Muhammad Nasir itu belum memberikan template ya atau au-nya dari modnya itu itu ya gara-gara galer sih tetapi eh ya pokoknya gara-gara di galerin jadinya semua itu kena imbas ya teman-teman jadi ya nggak salah malah kayak kena gitu ya kena imbasnya jadi hanya di share ke orang-orang tertentu ya mungkin ya pokoknya bagi temen-temen atau ya siapapun itu kalau memiliki mod sel itu dijaga ya dengan amanah supaya untuk kreator mod itu lebih bersemangat gitu ya jadi lebih semangat dalam berkarya gitu jadi enggak eh mod sel itu disebar luasin secara ilegal kan itu rasanya ya gimana gitu ya misalnya itu berjualan lalu jualan kalian itu malah disebarin tanpa izin kalian padahal kalian itu membuatnya itu dengan susah payah temen-temen temen-temen dan ngomong-ngomong untuk busit ini belum juga update ya sudah satu tahun lebih ini ya kayaknya ya pokoknya hampir satu tahunan gitu ya ini belum kunjung update juga nanti sampai kapan ya busitnya nah ini bakalan di update entah ini Malio sedang mengembangkan game baru CDO atau gimana kita juga enggak tahu karena belum ada kabar kejelasan gitu ya pokoknya kita tunggu saja dan semoga nanti updateannya itu makin bagus ya makin membuat kita itu terasa senang bermain game bus simulator Indonesia ini apalagi ditambah dengan kota-kota yang sangat keren banget wuss mantap ini sesuainya ya tapi sayangnya untuk mati ini tuh untuk lampunya agak kurang gimana gitu ya karena untuk nyala dari lampu malam itu seperti ini dan untuk lampu remnya itu kayak sedikit berbeda sama mod yang dulu versi yang dulu entah ada perbedaan atau gimana tapi itu menurut saya itu agak berbeda gitu ya tapi secara keseluruhan ini modnya sangat keren banget apalagi untuk garapannya ini sangat rapi ya halus gitu mantap apalagi nanti ada mod HDD atau MHD yang single glass itu dibuat spek pariwisata bakalan bagus gitu pokoknya tunggu saja untuk kerilisan mod HDD dan MHD yang self pokoknya ditunggu saja karena saya sudah orderkan tinggal nunggu pokoknya nunggu pokoknya nanti setelah kita rilis modnya itu langsung kita review ya teman-teman wuss mantap ini wuss kita coba oling wuss mantap ya Aduh oke kita ke markasnya Maliu dulu ya kita coba skill driven kita mundur ya dari sini teman-teman entah kini gimana mundurnya pokoknya salah-salahnya karena masih amat dirang sopurnya yuk oke terus aman oke mantap ya sekali saja tanpa ada gangguan gitu ya mantap mantap pokoknya dan kita berhenti disini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin selamat menikmati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit marinya